Tapi, ya semua pasti kuasa untuk aku udah akan melakukan upaya dengan baik. Doa-doa juga yang sangat luar biasa, pastinya dari ibu aku, dari aku, dari anak-anak-anakku. Ada pembelaan dari pihak kita untuk Mas Tiki mudah-mudahan bisa bebas murni. Tapi yang pasti, untuk kasus ini, saya percaya bahwa suami aku tuh gak bersalah. Kian Panas, Vicky Prasetyo minta Angel Lelga move on. Kehidupannya sudah habis. Hubungan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga kembali memanas dan menyita perhatian publik. Baru-baru ini, Vicky Prasetyo membuat pengakuan mengejutkan di tengah berjalannya kasus gugatan fitnah yang diajukan Angel Lelga. Pasalnya, Vicky Prasetyo menyebut Angel Lelga masih belum bisa ikhlas berpisah darinya. Hal tersebut disimpulkan Vicky Prasetyo usai melihat banyaknya pemberitaan mengenai Angel Lelga yang terus menyeret namanya. Vicky Prasetyo mengatakan bahwa kehidupannya dengan Angel Lelga sudah terhapus secara permanen, dan kini ia hanya ingin hidup tenang bersama Kalina Oktarani. Bagi saya kehidupannya sudah habis, tinggal saya sama Kalina, sudah masing-masing aja. Dia move on lah, maksud aku untuk cobalah. Ya kan dia juga punya pasangan atau siapa juga saya enggak tahu. Kata suami Kalina Oktarani itu dikutip dari kanal Youtube Indosiar, Senin tanggal 12 Juli 2021. Jadi saya dengan Kalina, ya sudah saya dengan hidup saya. Enggak ada WA, saya enggak ada komunikasi, saya enggak ada apa-apa, makanya saya bingung tiba-tiba timbul di media ada WA, ada komunikasi, siapa yang WA. Demi Allah saya enggak WA, tutur Vicky Prasetyo. Di sisi lain, mantan istri Raja Dandut Roma Irama itu mengaku jika dunianya merasa hancur saat Vicky Prasetyo menuduhnya melakukan hal-hal yang sama sekali tidak ia lakukan. Vicky sempat minta maaf dengan saya itu berkali-kali, sebelum-sebelum persidangan. Sebelum saya usir, dia itu sering minta maaf, ujar Angel Lelga. Cuma saya sudah enggak mau komunikasi, saya manusia biasa ya. Kalau saya mau digosipin apa enggak masalah. Tetapi pada saat saya dijorokin dengan teman saya dan kami tidak berbuat apa-apa, itu buat saya dunia ini runtuh. Apalagi saya punya anak, ujar Angel Lelga. Angel Lelga juga mengungkapkan bahwa Vicky Prasetyo sering melakukan penghinaan kepadanya. Apalagi yang Vicky dan keluarga selalu tekankan saya ini wanita bersuami muslim pakai kerudung, mencoreng kerudung saya dan dia mengolok-ngolok agama saya. Walaupun dengan gaya dia yang seolah-olah paling benar sebagai laki-laki, kata Angel Lelga. Terima kasih telah menonton!